Polrestabes Surabaya masih terus mengejar tiga orang yang kini masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus peredaran uang palsu. Mereka bertugas sebagai pengedar. Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menangkap enam orang anggota sindikat peredaran uang palsu berjumlah total 12 miliar rupiah. Uang palsu itu akan diedarkan ke mesin-mesin ATM. Guna mengetahui keterlibatan pelaku lain, Polrestabes Surabaya terus melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda dan Mabes Polri. Dalam kasus ini, para pelaku dijerat pasal 37, Junto pasal 27, Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hanya mengedarkan. Jadi yang otak dari pembuatan mata uang rupiah palsu itu sudah kita tangkap, yaitu SGS itu, yang memodalin maupun yang menyewa tempat dan menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk menyita uang rupiah palsu itu. Apakah ini sindikat lama, Pak? Kalau hasil pemeriksaan baru ini, ini tapi kami masih mendalamin dan kita sudah koordinasi dengan Polda maupun Mabes. Lalu bagaimana proses pengungkapan sindikat uang palsu senilai 12 miliar rupiah di Surabaya? Berikut ini laporan jurnalis Kompas TV via Irmar dan juru kamera Silmi Ardian Tovani yang kami rekam sebelumnya. Ya baik saudara, kasus peredaran uang palsu ternyata masih marak terjadi di masyarakat, di mana hal ini dibuktikan pada hari Jumat 6 November 2020 kemarin, di mana Polores Tabel Surabaya berhasil mengungkap 6 orang sindikat peredaran uang palsu senilai 10 miliar rupiah. Dan seperti apa kronologi dan juga update terkini terkait tentang pengungkapan kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Polores Tabel Surabaya? Sudah bersama saya pada hari ini, yaitu AKPP Sudamiran, selaku kaset reskrim Polores Tabel Surabaya. Baik Pak Sudamiran, ini bagaimana Polores Tabel Surabaya berhasil mengendus peredaran uang palsu yang nilainya sungguh besar Pak, yaitu sekitar 10 miliar rupiah? Ya terima kasih, jadi sekitar bulan September kita menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan orang yang mengedarkan mata uang rupiah yang diduga palsu. Akhirnya kita melakukan penyelidikan, tepatnya di tanggal 5 September 2020, kita dapat melakukan penangkapan terhadap dua orang di tempat kosnya dan di tempat rumahnya, dua orang dapat disita. Ada beberapa uang palsu sekitar 10, nilainya kalau diaslikan itu ada 10 juta dan 6 juta, jadi 16 juta. Dari penangkapan dua itu kita langsung melakukan pengembangan, proses penyelidikan dari mana itu uang itu dibuat, kita melakukan penangkapan ada 4 orang lainnya, ada di Jakarta, ada di Tangerang, kemudian ada di Nyombang. Di Nyombang itulah kita dapat melakukan alat-alat yang diduga untuk melakukan pencetakan uang rupiah palsu itu. Akhirnya dari hasil pendidikan, sebenarnya sindikat itu keseluruhannya, itu ada 14 orang, yang 3 orang sudah ditangkap oleh Rekan Polres Ngawi, hampir setengah M lebih yang disita, kemudian juga dari Polres Lamongan, kemudian juga dari Polres Mojokerto. 6 yang kita tangkap, kemudian masih ada 3 yang masih belum kita tangkap, yang kita sudah masukkan dalam daftar pencarian orang untuk kita lakukan kejar penangkapan. Nah Pak Sudamiran, ini di belakang kita sudah ada beberapa barang bukti ya Pak E. Nah ini kalau kita lihat secara sekilas Pak, hampir mirip ya Pak E dengan uang rupiah yang asli. Memang sepintas, ya sepintas itu mirip sepintas. Oke. Tapi kemarin kita sudah koordinasi dengan Rekan dari Bank Indonesia, ya yang dipastikan ini palsu. Ini palsu ya. Karena baik jiri-jiri dari uang palsu itu, ini tidak terpending. Memang kalau sepintas memang ya, ya tanah sih, sepintas. Kalau orang awam ya tidak asli. Tapi kalau dicek itu yang palsu. Tapi bagaimana cara membedakannya Pak? Sebetulnya ada, kemarin sudah dipraktekan oleh Ali, di sini ada pengendarnya, kemudian kalau di pasar-pasar ini ada. Total ada berapa jumlah barang bukti yang disita Pak? Pasar ini 12M, nilainya 12M. Yang dapat kita cita itu ada 9M yang sudah terpotong seperti ini. Yang nilainya kalau dihitung asli 6M itu yang belum terpotong. Sudamiran, untuk pasal yang disanggakan ke 6 orang tersebut, pasal apa? Ya, para pelaku ini kami sanggakan pasal 37, contoh di pasal 27, Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ancamannya 15 tahun penjara. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sudamiran. Baiklah di saudara wawancara saya dengan AKBP Sudamiran, selaku kasat reskrim Polrestabes Surabaya terkait tentang peredaran uang palsu yang masih terjadi di daerah Jawa Timur. Saya Firmar beserta juru kamera Cilmi Ardian Tevani melaporkan untuk Kompas Malam.